hey what's up guys meet with me again in the cnc channel in this tutorial I'm gonna review about Wonder Fox DVD video converter okay ago Lily has been sending mail to me to review about their product that is Wonder Fox DVD video converter and she is also sent to me some list license to install with this key and let's just review about this order product I want to install first okay okay before this I also have install in another computer but let's try again with some review I hope this help for increase quality of the product okay here okay after install we bring in this notification or direct in their website okay I want to register my license key that sending by Lily for trying their product I will stop this to keep the license is required okay in here I already register with the license key by sending by Lily let's try what we can do with this wonderful video video converter okay I want to add file I have some video in here okay let's try with this what can do with this software okay we can download video via internet connection what will show in here okay I think my internet connection is too slow so it won't showing anything in here and for load DVD okay okay oh they have a URL to analyze to download the video let's try to copying YouTube URL in here well well it's very useful if can download from YouTube let's paste the URL in here I want to analyzing what happened oh my god it's very useful there is a any file size with any file size with any format in here let's download with recommended size I want to download okay I think it's very useful tools because we can download a video from YouTube in any format but let's try to match my another video I want to match this my intro with this file that have been downloaded okay but it cannot change the position how to change the position okay this is for editing guys you can flip rotate and let's try to trim wow it's incredible with some effect that easy to apply it that easy to applying okay let's try let's try let's try using this well I want to trim all zoe in here it's cool okay okay amazing then I click okay apa yang terjadi jika saya klik OK selanjutnya adalah 1.2 oke tapi tips di nomor 2 jika anda menggunakan video cutting ini akan disambil oh saya tahu jika kita menggunakan video cut tidak akan bergabung, mari kita buka setting oke ini untuk format output saya rasa pencoder aspek ratio hit rate oke untuk pencoder untuk audio pencapaian resolusi kita bisa kustomis dengan smart fit tidak bisa kustomis oke saya akan ketinggalan mari kita coba buka ini opsi ini konversi oke kalian bisa lihat ini saya pikir itu bisa terimpat jika kita mencoba GPU akcelerasi ok mari kita coba ini hanya menggunakan bagaimana konversi berfungsi berfungsi nah sangat-sangat ini oke oke sepertinya saya ingin tahu jika saya menggunakan opsi cut di video pertama mereka tidak akan bergabung atau bergabung dengan hasilnya oke hampir selesai tapi saya pikir saya tahu mengapa konversi lebih lambat daripada biasanya saya pikir format ini membuat itu karena sebenarnya mb4 biasanya lebih mudah untuk konversi video oke mari kita menolak ini oke karena ikon versi dan f untuk v saya pikir itu lebih mudah tapi kita sudah melakukan untuk konversi kalian bisa lihat saya bisa buka ini dan kemudian konversi untuk wonderful sports untuk jika jika kata kita nilai jika 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 setelah saya buka WONDERFOG DVD video converter, format format default adalah A4V saya pikir ini adalah sedikit saran karena MV4 adalah yang paling kenal saya pikir mereka bisa menetapkan default untuk ekstensi ke MV4 seperti ini mari kita buka video selanjutnya video kita, ini sudah kembali mari kita format ke MV4 oke, selamatkan original, baru saja kembali wow, kalian bisa melihat yang berbeda, ini sangat cepat oke, saya akan buka oke ini, guys sangat cepat oke, untuk kembali ke MV4 oke, selanjutnya jadi yang penting atau yang kuat adalah menunjukkan button oh ada video download tidak download video maaf oke 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 kita bisa download dengan copy url di sini sangat membahas juga kita bisa juga menambah subtitle di sini oke ya bisa subtitle itu sangat membahas dan itu semua tutorial review tentang WONDERFOG DVD video converter oke ada banyak ekstensi yang mendukung dengan ini tapi saya menyatakan menggunakan MV4 sebagai default untuk syarikat mereka oke, itu semua tutorial terima kasih terima kasih dan bye bye